Serbuan vaksinasi kembali dilaksanakan pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan, tak tanggung-tanggung, hingga saat ini sudah menyasar tiga lokasi di Nunukan, mulai dari Pulau Nunukan, Pulau Sobatik hingga Kerayan. Komandan Lanal Nunukan, Letko Laut, Penonut Eko Febrianto menyampaikan, vaksinasi yang dilakukan pada Rabu 22 September menyiapkan sebanyak 700 dosis vaksin, untuk dosis 1 dan dosis 2 jenis AstraZeneca. Vaksinasi yang dilakukan di pelabuhan Tunontaka Nunukan bekerja sama dengan Pelindo, Pelni, Pores Nunukan. Langkah serbuan vaksinasi yang menyasar masyarakat maritim, agar seluruh masyarakat Nunukan mendapatkan vaksin. Dan sejauh ini, Lanal Nunukan sudah memberikan vaksin kepada masyarakat Nunukan sekitar 2.500 dosis. Kita kembali melaksanakan vaksinasi untuk dosis 2 dan ada yang pertama juga. Kurang lebih pagi ini kita laksanakan 700 dosis AstraZeneca. Kita berkerja sama, vaksinasi ini berkerja sama dengan pihak Pelindo, Penukar, kemudian dengan Pelni, dengan Poreset Pelabuhan, Jalan Reste Godor, kemaritiman lainnya. Kemudian untuk yang lokasi di Pelindo ini, kita laksanakan yang ketiga kalinya. Vaksin AstraZeneca saja? Ya, memang untuk kali ini kita laksanakan vaksinasi AstraZeneca saja. Harapannya masyarakat Nunukan ini bisa tervaksinasi semua, baik itu Sinovac, AstraZeneca maupun jenis vaksin lainnya. Tidak usah kita pemasalahkan vaksinnya apa, yang penting semua tervaksin dan dari satu dan dua vaksinnya sama. Khusus lanal Pak, ada berapa dosis Pak yang sudah dilaksanakan vaksin Pak? Untuk lanal? Iya. Kurang lebih sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan 2.500 dosis. Termasuk di Krayan kemarin, seribu dosis kita laksanakan. Dijelaskan sejauh ini sudah tiga lokasi yang sudah disasar lanal Nunukan. Di antaranya, vaksinasi dilakukan di Pulau Sebatik, Krayan sebanyak seribu dosis dan Pulau Nunukan yang telah dilakukan sebanyak tujuh kali vaksinasi masal. Sasarannya menyisir tempat yang berada pada sektor kemaritiman seperti pelabuhan, kampung nelayan, dan perbatasan. Dan selama pelaksanaan antusias masyarakat sangat terlihat tinggi, 700 dosis yang disediakan ludes dengan sekejap. Sehingga pihaknya akan mengupayakan penambahan vaksin untuk diseluruhkan ke masyarakat. Dan persoalan yang ditemukan di lapangan saat melakukan vaksin masal terkait ketakutan masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Penyebabnya, masyarakat masih termakan isu yang tidak benar, seperti jika divaksin akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Sejauh ini berapa lokasi, Nang? Nunukan, Sebatik, dan Krayan? Ya, kita laksanakan sudah di tiga lokasi, di Pulau Nunukan, kemudian di Pulau Sebatik, dan di Krayan. Di Nunukan sendiri hampir sudah 7-8 kali ya. Kita sisir, semuanya kita fokuskan tempat-tempat yang ada di sektor kemaritiman, artinya di pelabuhan-pelabuhan, kemudian kampung-kampung layan, dan perbatasan. Karena memang kalau kita lihat, masyarakat layan dan pesisir ini adalah mereka masih kebanyakan takut tidak teredukasi dengan baik. Masih banyak yang termakan isu-isu bahwa vaksinasi itu berbahaya bagi kesehatan. Namun demikian, Alhamdulillah bisa kita edukasi sehingga ke depan harapannya masyarakat layan dan masyarakat maritim semuanya bisa tervaksinasi semuanya.